disitu ada pilihan juga kita pilih yang paling bawah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama lagi di channel abib elektronik baiklah teman-teman untuk kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana cara mengetahui nomor identitas pelanggan atau nomor fukser ini ya biasanya teman-teman di belakang sini ada ya ada kode serinya ya seperti ini kita ambil digital lain nah disini nah di belakang ini sepertinya ada ya jadi seandainya kertas ini hilang atau sudah rope udah hilang nomornya jadi untuk kita mau mengisi data itu ya kita akan kesulitan baiklah teman-teman kita akan mengeceknya dan kita akan mencari informasi dari perangkat ini ya pertama-tama kita tekan menu di remote digitalnya ini ya seperti ini teman-teman nah ini udah instalasi ya kita kembalikan ke menu awal ya umpamanya disini kita tekan menu nah kemudian kita cari bagian abbc abv abv ca ini teman-teman dan kemudian kita klik ya nah disitu ada pilihan juga kita pilih yang paling bawah ya ca information dan kita buka dan di sini nomor semarkarnya nomor semarkat carnya ini nah ini nomornya teman-teman nah 800456 42 185 70 814 ya jadi seperti itu ya teman-teman dan ini biasanya kadang itu nomor yang ada di perangkat ini kadang tidak sama ya dengan yang disini yang di belakang ini makanya bagi teman-teman yang mau akan mengisi fuxer ya tokennya ini alangkah sebaiknya di cek dulu di mesinnya ini ya di perangkat ini dan selanjutnya bagi teman-teman yang mau mengecek fuxer ini kira-kira masih aktif atau tidak ya ini kita lihat ya jadi di sini teman-teman ini siaran untuk rcti nya tidak ada siaran ya tapi sinyal ini pull ya sinyalnya pull tapi tak ada siarannya dan kita akan memastikan bahwa paket ini masih aktif atau tidak dan selanjutnya kita akan mengambil di aplikasi ini ya aplikasi di tv fuxer ini teman-teman dan kita klik ya nah seperti ini di sini ada masukkan nomor mmc id nah oke kita cari di sini tadi ya nah itu seperti itu teman-teman ya dan kita masukkan ke sini 8 kosong kosong ini teman-teman 4 5 6 6 4 2 1 8 5 7 8 14 nah seperti ini setelah itu cari nah seperti ini teman-teman keterangannya ya kode pelanggan m mc id dengan nomor sekian naik parabola ini ini ada keterangan naik parabola FTA star nah ini tanggal 22 ya kemarin tuh bulan 9 sekarang saja sudah ini tanggal 9 bulan 9 tahun 2022 ya teman-teman nah sedangkan sekarang ini sudah menginjak bulan 1 januari 2024 jadi berarti paket naik parabola ini sudah tidak aktif ya dan kita akan mengisinya ya teman-teman dan bagaimana caranya untuk mengisinya tunggu saja video untuk selanjutnya dan video ini saya cukup untuk sekian sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih